Komisi 2 DPRD Jawa Barat mendorong peran subterminal agrobisnis atau STA di Kabupaten Majalengka. Hal tersebut lantaran keberadaan STA, salah satunya rapat meningkatkan nilai tambah petani dan pelaku pasar. Namun disayangkan belum ada struktur pengelola STA yang cukup ideal. Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong optimalisasi subterminal agrobisnis atau STA di Kabupaten Majalengka yang keberadaannya sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat kelompok tani. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Rido Budiman Utama mengatakan fungsi subterminal agrobisnis di Desa Maja Selatan Kabupaten Majalengka sangat strategis sebagai sarana penunjang bagi perkembangan ekonomi di sektor pertanian. Rido menampakkan keberadaan STA dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar serta mendidik petani untuk dapat memperbaiki kualitas produknya serta mengembangkan akses pasar dengan pengelolaan yang ideal. Namun Rido menyayangkan belum adanya struktur pengelola yang ideal di STA Maja Selatan sehingga manfaat keberadaan STA belum dirasakan dengan maksimal. Jadi kalau secara fungsi sangat strategis sebetulnya STA. Tapi kita menyayangkan sampai saat ini ini belum ada struktur pengelola yang cukup ideal. Karena hari ini saya yakin juga disupport oleh Pak Kubu melalui BUMDES. Karena ini lahannya juga milik desa. BUMDES diharapkan nanti bisa menjadi pengelola begitu. Sehingga STA bisa berfungsi secara optimal. Kepala Desa Maja Selatan Kabupaten Maja Lengka Abdun Nasser mengatakan selain infrastruktur pengelola yang belum ideal di pengelolaan STA di wilayahnya juga terkendala dengan permodalan serta sosialisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Mau dikembangkan cuman kendalanya itu permodalannya dan ini di Maja ini banyak potensi ya hasil-hasil taninya udah melimpa cuman pengelolaannya tapi saya udah bikin ini udah menyerahkan sekarang ke BUMDES. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.